Rans Nusantara FC akan menghadapi ujian berat di pekan ke-12 BNI Liga 1 dengan menghadapi Bali United. Duel seru lainnya juga akan terjadi di Stadion Glora B.J. Habibie, Pari-Pari, antara PSM Makassar menjamu Barito Putra. Juara bertahan PSM Makassar akan menghadapi ujian berat saat menjamu Barito Putra dalam lanjutan pekan ke-12 BNI Liga 1 di Stadion Glora B.J. Habibie, Pari-Pari, Sulawesi Selatan pada Jumat sore. Pasukan Ramang baru kembali menjalani latihan pada awal pekan ini setelah tim diliburkan sepekan selama jeda FIFA Match Day. Masalah kebukaran tentu menjadi salah satu catatan yang diperhatikan pelatih Bernando Tavares agar anak kasuhnya tetap tampil prima di laga sore nanti. Sementara di kubur seberang, Barito Putra di musim ini terus hadirkan kejutan. Laskara Antasari tengah dalam performa menjanjikan dan mampu bersaing di pepan atas dengan berada di peringkat kedua kelas men. Ambisi mencuri 3 poin tentu diusung Barito demi bisa mengkudeta Madura United di puncak klasifika. Duel serul lainnya dalam pekan ke-12 BNI Liga 1 akan mempertemukan Bali United melawan Rans Usantara FC. Di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Bali pada Jumat Malam. Pelatih serdadu Tridatu Stefano Cugura berpotensi kembali mengandalkan trio maut di lini serang. Duel Ilyas Pasojevic dan Jefferson Asis ditambah dengan kehadiran privat embarga siap memberi ancaman serius bagi pertahanan Rans. Di kemulauan performa Rans juga tidak bisa diremehkan. Rans yang musim lalu menjadi pesakitan dengan menjadi juru kunci kini telah berkembang pesat. Tim Lipus Sohor Raffi Ahmad ini kini mampu bersaing di pepan atas dan berada di posisi empat besar. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan melaporkan.